Seorang remaja perempuan yang akan menjadi pagar ayu di rumah pamannya di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, ditemukan tewas mengenaskan. Sebelum tewas, korban sempat dipututi oleh seorang pria dan diperkosa di dalam hutan. Polis pun berhasil menangkap pelaku. Pelaku pembunuhan terhadap seorang remaja perempuan di desa Pak Mayam, Kejambatan Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, akhirnya ditangkap polisi Minggu 29 Maret 2020. Dikuti dari Kompas.com, hal tersebut dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Landak, Ibtu Idris Bakara, saat dihubungi selasa 31 Maret 2020 pagi. Seperti diketahui, remaja berinisial TN 16 tahun ditemukan tak bernyawa di semak-semak dekat rumahnya. Menurut Ibtu Idris, peristiwa tersebut bermula pada Minggu 29 Maret 2020 pagi. Saat itu, TN hendak menjadi pagar ayu di acara pernikahan di rumah pamannya yang berjarak sekitar 500 meter dari kediamannya pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Idris mengatakan, saat itu korban dipuntuti oleh pelaku. Tak berapa lama, pelaku lalu membawa korban secara paksa ke dalam hutan. Bukan hanya itu, pelaku juga mencekik korban hingga tewas. Setibanya di hutan, pelaku lantas memperkosa korban dalam keadaan tak berdaya dan diduga telah meninggal dunia. Idris lalu menyebut, korban dan pelaku sempat tinggal berdekatan, namun tak saling mengenal. Pelaku pun dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Idris menambahkan, pelaku berinisial UHA 23 tahun ditangkap berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP dan pemeriksaan sejumlah saksi. Demikian informasi kali ini. Jangan lupa terus perbaru informasi Anda hanya di Wow Update di Youtube Tribun Wow Official.